Lengua Inggris Hi, I'm Miss Isti from Lengua Inggris Let's learn English together In this session, we are going to learn about idioms 100 idioms bahasa inggris dalam kehidupan sehari-hari Harus kamu hafal agar lolos dalam tes tufel Hmm, what's idiom? Aha, Howard states An idiom is a group of two or more words That has a special meaning different from the meanings of its component parts Jadi, menurut Howard Idiom adalah dua kata atau lebih Yang memiliki makna khusus yang berbeda dari makna pada komponen-komponen katanya Oke, let's go to the examples of idioms Are you ready? The first one, after all After all After all Lagi pula Let's go to a movie After all, it's Saturday night Ayo pergi ke bioskop Lagi pula sekarang malam minggu All of a sudden All of a sudden Tanpa diduga-duga atau tiba-tiba All of a sudden A little girl ran in front of the truck Tiba-tiba Seorang gadis kecil berlari di depan truck As well Artinya juga David speaks English, Arabic, and French as well David bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris, Arab, dan juga Perancis Jadi, as well artinya juga Next, at all At all Sama sekali The doctor told him not to eat any sugar at all Dokter mengatakan untuk tidak mengonsumsi gula sama sekali Next, at this point Pada saat ini Atau sekarang ini At this point I have saved 500 dollars for my vacation Sekarang ini Saya sudah menabung 500 dolar untuk liburan Be about to Artinya Akan atau mau The baby is about to fall down the stairs when I caught her Bayi itu akan jatuh dari tangga saat aku menangkapnya Atau saat aku meraihnya Next, be better off Lebih baik I will be better off when I move into my new apartment Aku akan lebih baik saat aku pindah ke apartemen yang baru Be better off Be broke Bokeh Atau tidak punya uang I paid all my bills and now I'm broke Aku sudah membayar semua tagihanku Dan sekarang aku tidak punya uang Next, we have an idea Be in charge of Be in charge of Bertanggung jawab atas Mr. Baker is in charge of the family's finances Bapak Baker atau Tuan Baker bertanggung jawab atas keuangan keluarganya Be out of Be out of Be out of Kehabisan I can't make sandwich because we are out of bread Aku tidak bisa membuat sandwich karena kita kehabisan roti Be out of shape Be out of shape Be out of shape Dalam keadaan buruk He's out of shape because he doesn't exercise Dia dalam keadaan buruk karena dia tidak latihan Be to blame Be to blame Bertanggung jawab atas George is to blame for his poor grades He never studies George bertanggung jawab atas nilai jeleknya Dia tidak pernah belajar Be touch and go Artinya tidak menentu It was touch and go But the plane landed safely Cuacanya tidak menentu Tetapi pesawat itu mendarat dengan aman Next Be up and about Aktif kembali setelah sakit Carol has been very sick It'll be a long time before she's up and about Carol sangat kesakitan Akan butuh waktu yang lama sebelum dia bisa aktif kembali Be up to someone Terserah pada seseorang We can meet tomorrow or Wednesday It's up to you Kita bisa bertemu besok atau hari Rabu Terserah kamu Used to Artinya terbiasa Juan is from Colombia So he's used to hot weather Juan berasal dari Colombia Sehingga dia terbiasa dengan cuaca panas Oke next Break into Masuk dengan mendongkrak Burglars broke into the warehouse And stole $2,000 worth of appliances Beberapa pencuri masuk ke gudang Dan mencuri barang sederai Dua puluh ribu dolar Brush up on Brush up on Mempelajari kembali atau mereview I need to brush up on the rules before we play bridge Aku harus mempelajari kembali aturan permainannya Sebelum kami bermain kartu Next Buy heart Heart Buy heart Dalam hati Atau menghafalkan An actor must learn his lines by heart Seorang aktor harus mempelajari naskahnya dalam hati By the way Ngomong-ngomong The meeting will be next Tuesday By the way Mr. Huggs will be there Rapatnya akan diadakan besok selasa Ngomong-ngomong Bapak atau Tuan Huggs akan harir dalam rapat Call off Call off Membatalkan We call off our party because of the storm Kami membatalkan pista karena ada badai Call off Call off Catch up Jadi tidak ketinggalan Catch up I missed two weeks of class I'll have to work hard To catch up Aku ketinggalan pelajaran selama dua minggu Aku harus bekerja keras agar tidak ketinggalan Come up with Menemukan cara, ide, atau rencana The president asks his advisors to come up with a plan for improving relations with the unions Presiden meminta penasehatnya untuk menemukan cara dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara bahagia Count on someone Tergantung pada seseorang atau mengandalkan Sandra counts on her neckburst to drive to work Sandra mengandalkan tetangganya untuk nyetir ketika berangkat bekerja Selanjutnya Cut down on Artinya mengurangi John Cut down on eating in restaurants to save money John Mengurangi makan di restoran untuk menghemat uang Do one's best Melakukan yang terbaik Do one's best I do my best to finish my work Do my best Aku melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaanku Do my best Next Do something over Melakukan kembali The doctor couldn't believe the results of the blood test So he did it over to be sure Dokter tidak yakin dengan hasil tes darah Sehingga dia melakukannya kembali untuk memastikan Do without Hidup tanpa We did without electricity in this small village And we thought to move the city as soon as possible Kami hidup tanpa listrik di desa kecil ini Dan kami berpikir untuk pindah ke kota secepat mungkin Dress up Dress up Artinya memakai, mengenakan, atau berdandan We usually dress up for weddings and funerals Kami sering berdandan untuk pergi ke pesta, pernikahan, dan pemakaman Drop off Artinya menitipkan atau mengirimkan I'll drop off your shoes at the repair shop tomorrow Aku akan mengirimkan sepatumu ke tempat sole sepatu besok Drop off Next, even so Even so Akan tetapi Atau meskipun begitu Jen is overweight Even so She is very attractive Jen sangat gemuk Akan tetapi Dia sangat menarik Every other Setiap waktu Setiap jengkal I call my sister every other week Aku menelpon saudaraku setiap saat Every other Setiap saat Setiap waktu Fall behind Ketinggalan atau telat The child fell behind in learning to read So the teacher gave him extra help Anak itu ketinggalan dalam belajar membaca Sehingga gurunya memberikan bantuan yang lebih Next Fall in love Artinya jatuh cinta Fall in love Joe fell in love with Karen soon after he met her Joe jatuh cinta dengan Karen Sesaat setelah dia bertemu dengannya Find fault with Mengkritik Whenever he goes to a restaurant Mr. Higgins finds fault with the food and service Sewaktu pergi ke restoran Bapak Higgins mengkritik makanan dan pelayanannya Find out Artinya Menemukan Mengetahui Mempelajari atau mendalami He was very happy When he found out He got an A on the exam Dia sangat senang saat dia mengetahui Telah mendapatkan nilai A dalam ujian Food the bill Membayar Our supervisor voted the bill for the office picnic Supervisor kami telah membayarkan kegiatan piknik kantor Food the bill Food the bill Membayar From now on Untuk saat ini dan seterusnya From now on I promise to write you a letter every week from now on Aku berjanji untuk mengirimimu surat setiap minggu dari saat ini dan seterusnya Get along with Get along with Mempunyai hubungan baik dengan Mere Cooper asked her children to stop fighting and try to get along with each other Nyonya Cooper meminta anaknya untuk berhenti bertengkar dan berusaha untuk memiliki hubungan yang baik satu sama lain Get away with Bersalah dan tidak ditahan akan They never found the bank robber He got away with his crime Mereka tidak pernah menemukan perampok bank itu Perampok itu bersalah dan tidak ditahan akan kasus kriminalnya Get in touch with Berkomunikasi atau menelpon You get in touch with me by the telephone My number is 549-985 Tetap berkomunikasilah denganku dengan menelpon The next item is get lost Artinya tersesat Get lost It's easy to get lost in a strange city Sangat mudah untuk tersesat di sebuah kota yang asing Get lost Tersesat Get over Sembuh dari Patty was bitten once and he never gotten over her fear of dogs Patty pernah digigit sekali dan dia tidak pernah sembuh dari rasa takutnya pada anjing Jadi si Patty ini trauma Get rid of Menyelesaikan, membuang, atau menyingkirkan I finally get rid of my son's baby clothes last week He's 14 now Akhirnya aku menyingkirkan baju bayi anakku minggu lalu Dia berusia 14 tahun Get together Bertemu atau bersama-sama I go together with my friends on my birthday Aku bertemu teman-temanku di acara ulang tahunku Get together Bersama-sama Give someone a hand Give someone a hand Membantu seseorang Let me give you a hand with those packages Biarkan aku membantumu dengan membawakan barang-barangmu Next Give up Artinya berhenti melakukan sesuatu Give up Frank had to give up swimming Because of an ear infection Frank harus berhenti berenang karena infeksi telinga Go Dodge Situasi di mana setiap orang membayar makanannya Go Dodge I often eat lunch in a restaurant with my friends And we always go Dodge Aku sering makan siang di restoran dengan teman-temanku Dan kami selalu membayarnya Go out Pergi ke suatu tempat atau acara Mel likes to go out and have a good time Mel suka pergi ke suatu tempat Dan memiliki waktu untuk bersenang-senang Next Next Go to pieces Artinya kehilangan kendali Mr. Wilson went to pieces when the fire destroyed his house Tuan Wilson kehilangan kendali saat rumahnya terbakar Next Had better Artinya seharusnya You had better drive more carefully You had better drive more carefully Kamu seharusnya mengemudi dengan lebih hati-hati Okay, next Have got Artinya mempunyai atau memiliki We have got a lot of bills to pay Kita memiliki banyak tagihan untuk dibayarkan Have got Artinya memiliki Next Have on Have on Mengenakan atau memakai Al felt strange because he had ton of sweet and the others had the jeans Al merasa aneh karena dia mengenakan setelan dan yang lain memakai jeans Hold up Merampok Merampok dengan bersenjata Several men held up the passengers on the train Beberapa laki-laki dengan bersenjata merampok para penumpang di dalam kereta How about Bagaimana dengan How about How about fish for dinner How about fish for dinner Bagaimana makan malam dengan ikan Ideamsnya masih banyak sobat lingua So, stay tune ya Okay, lanjut ya Next In advance Artinya sebelumnya I made my appointment with the doctor Two weeks in advance Aku membuat janji dengan dokter Dua minggu sebelumnya In advance Sebelumnya In the long run Pada akhirnya In the long run It's a good idea to save a little money every week Pada akhirnya Ini ide yang bagus Untuk menabung sejumlah atau sedikit uang setiap minggunya In time Tepat waktu Atau di awal I like to get up in time To take a shower Before I leave for school Aku suka bangun awal Untuk mandi sebelum Aku berangkat ke sekolah Keep an eye on Keep an eye on Mengawasi, memperhatikan, atau mengecek Kathy asked her roommate To keep an eye on the cake in the oven While she took a bath While she took a bath Kathy meminta teman sekamarnya Untuk mengawasi kue di oven Saat dia mandi Keep someone company Menemani Keep someone company Menemani Please come in the kitchen And keep me company While I cook dinner Tolong ke dapur Dan menemaniku Saat aku masak Untuk sarapan Keep Tetap Atau terus Keep Plus Kata kerja Or verb And ink I keep forgetting To buy shampoo I must do it today Aku lupa terus Untuk membeli shampoo Aku harus membelinya hari ini Let go off Melepaskan Mark Let go off the books And they fell to the floor Mark melepaskan buku-bukunya Dan buku-buku itu Jatuh ke lantai Jadi saat mas Mark memegang buku Let someone down Mengecewakan seseorang Let someone down My cousin let me down When he didn't come to my wedding Sepupuku telah mengecewakanku Saat dia tidak datang ke pernikahanku Let someone know Memberitahu atau menginformasikan If you let me know What time your friend will arrive I will meet you at the station Jika kamu memberitahuku jam berapa keretamu datang Aku akan menemuinmu di stasiun Look forward to Look forward Berencana She's looking forward to having her baby in a hospital next month Dia berencana untuk melahirkan bayinya di rumah sakit bulan depan Look forward to Berencana Lost one's temper Sangat marah The director The director lost his temper And saw that at the actors Direktur itu sangat marah Dan berteriak pada aktor Lost one's temper Sangat marah Make Anne Smith Mempunyai banyak uang untuk hidup Make Anne Smith Lois has to work at two jobs to make Anne Smith Lois harus bekerja pada dua pekerjaan untuk mempunyai banyak uang untuk hidup Make friends Artinya berteman atau menjalin pertemanan Margaret makes friends everywhere she goes Margaret menjalin pertemanan dimanapun dia pergi Make friends Artinya berteman Next Make fun of Make fun of Artinya Bercanda atau menertawakan The boys make fun of the dog's long ears Laki-laki Anak laki-laki Menertawakan telinga anjing yang panjang Next Make sense Artinya masuk akal It makes sense to buy a small car You will save money on gas Masuk akal untuk membeli mobil yang kecil Kamu akan hemat dalam membeli bahan bakar Next Make up Make up Berteman laki setelah bertengkar Jadi ini bukan make up Artinya untuk diandang ya Children usually make up with his friends quickly after fights Anak-anak biasanya cepat berteman lagi dengan teman-temannya setelah bertengkar Make up one's mind Artinya memutuskan Sally make up her mind to study engineering Sally memutuskan untuk belajar teknik Make up one's mind Memutuskan Yep Mix up Artinya bingung Atau membuat bingung The male man sometimes make up my neck for smell and mine Ketugas pos Sering bingung dengan suratku dan surat tetanggaku Mix up Bingung atau membuat bingung No wonder Tidak mengherankan No wonder You were at the beach all day No wonder you are sunburn Kamu seharian di pantai Tidak heran kalau kamu kepanasan No wonder Not to mention Artinya juga Not to mention I like to read biographies and mysteries Not to mention science fiction Aku suka membaca biografi dan ceritaan seri Juga cerita fiksi ilmiah On purpose Artinya dengan sengaja Laki-laki itu sangat marah saat dia tahu anak tetangganya telah memukul kucingnya dengan sengaja On second thought Setelah dipikir-pikir kembali On second thought On second thought Franklin decided not to join the club Setelah dipikir-pikir Franklin memutuskan untuk tidak bergabung dengan club Out of one's way Jauh dari atau jauhnya I drove 20 miles out of my way to take Helen's home Aku telah mengembudi 20 mil jauhnya untuk sampai ke rumah Helen Pick up Artinya membawa atau mengevakuasi The rescue helicopter pick up seven of the passengers after the plane crash Helicopter penyelamat mengevakuasi tujuh penumpang setelah adanya tabrakan pesawat Put off Menunda Mengganti di lain waktu I'll have to put off buying a new coat until I have more money Aku harus menunda membeli chest baru sampai aku punya uang lebih Yup, the next idea Quite a bit of Artinya banyak We've prepared quite a bit of food for our guests Kami sudah menyiapkan banyak makanan untuk para tamu kami Quite a bit of Artinya banyak Quite a few Artinya juga banyak Quite a few There were quite a few people at the reception Ada banyak orang di resepsi itu There were quite a few people at the reception Right away Artinya seketika Right away I couldn't see the doctor right away I had to wait Aku tidak bisa menemui dokter seketika Aku harus menunggu Right away Seketika Run into Kebetulan ketemu Run into Artinya kebetulan ketemu I ran into an old train on the train this morning Aku kebetulan ketemu atau kebetulan bertemu seorang teman lama di kereta pagi ini See eye to eye Tertuju atau tertarik See eye to eye Mr. and Mears O'Connor see eye to eye on everything except politics Tuan dan nyonya O'Connor tertarik pada setiap hal kecuali politik Show up Artinya sampai atau muncul The reporters were disappointed When the movie star didn't show up for the interview Para reporter kecewa saat bintang film tidak muncul pada saat interview Sleep on Artinya menunda menunggu hari berikutnya The director asked the secretary to sleep on the meeting on the next day Direktur meminta sekretarisnya untuk menunda rapat pada hari berikutnya Stand out Stand out Artinya terkenal dengan stand out Leonardo da Vinci stood out as an artistic and scientific genius Leonardo da Vinci terkenal sebagai seorang genius yang berjiwa seni dan ilmiah Take advantage of Take advantage of Artinya memanfaatkan We should take advantage of the sale and buy furniture now Kita seharusnya memanfaatkan diskon dan membeli perabot rumah tangga sekarang Take after Artinya mirip Take after Linda takes after her mother They are both tall and thin Linda mirip dengan ibunya Keduanya tinggi dan kurus Take it easy Yep Artinya Santai Take it easy We like to take it easy on Sunday Kami suka bersantai-santai pada hari minggu We like to take it easy on Sunday Take once time Melakukan dengan pelan atau butuh waktu I like to take my time when I prepare dinner for guests Aku suka melakukannya dengan pelan atau butuh waktu Saat aku menyiapkan makan malam untuk para tamu Take place Artinya terjadi Take place American presidential elections always take place in November Pemilihan presiden Amerika selalu terjadi pada bulan November Take place Take turns Ganti giliran Atau gantian Take turns Young children have to learn to take turns with each other when playing games Anak-anak muda harus belajar ganti giliran atau bergantian satu sama lain saat bermain games Tell apart Artinya mengetahui perbedaan atau membedakan Danny and his brother sound so much alike that I can't tell their voice apart Danny dan saudaranya terdengar mirip Aku tidak bisa membedakan suaranya Sing over Mempertimbangkan dengan matang It's a good idea To spend some time Thinking it over Before you get married Ide yang bagus untuk dilakukan dalam mempertimbangkan dengan matang sebelum kamu menikah Try on Try on Mencoba atau menguji Try on You should try on shoes before you buy them Kamu seharusnya mencoba sepatu sebelum kamu membelinya Try on Mencoba atau menguji He used to Plus verb Terbiasa atau biasanya Biasanya digunakan pada masa lalu He used to work in a department store But if now he's a bank teller Dia biasanya bekerja di sualayan Tetapi sekarang dia adalah seorang teller bank What's the matter? Ada masalah apa? Ada apa? What's the matter? What's the matter with the baby? She's crying all day Ada apa dengan bayi itu? Dia menangis seharian Atau dia menangis terus seharian Would rather Lebih suka Would rather I would rather go to the ballet than to the opera Aku lebih suka pergi ke pertunjukan ballet daripada opera Would rather Oke guys I think that's all In learning A hundred Ideums Ya nanti Silahkan di review lagi Nah dan Sobat lingwah Sampai jumpa Di sesi Pembelajaran berikutnya Oke Yang belum subscribe Silahkan di like Subscribe Dan jangan lupa share ke temannya Supaya bermanfaat Bye bye